Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pencerita sepak bola tentu kita sudah tidak sabar menantikan pertandingan kedua FIFA Match Day antara timnas Indonesia melawan timnas Kurosaw yang akan berlangsung pada hari selasa ini 27 September 2022 di Stadion Pakansari Begur skuad Garuda berhasil meraih kemenangan pada pertemuan pertama mereka dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Sabtu 24 September 2022 timnas Indonesia menang dramatis dengan skor 3-2 sempat tertinggal lebih dahulu lewat gol cepat Rangelo Jangap pada menit ke-8 timnas Indonesia langsung merespon lewat Makok pada menit ke-18 skor berubah menjadi keunggulan bagi timnas Indonesia Usai Farudin Arianto mencelakul pada menit 22 Sayang keunggulan timnas Indonesia hanya bertahan selama 3 menit Usai Junino Bakuna menyembahkan keunggulan bagi Kuracau pada menit ke-25 skor imbang 2-2 menutup jalannya babak pertama bermain di hadapan publik sendiri tampak membuat para penggawa timnas Indonesia tampil pecah diri Prata Marhan dan kolega kerap membuat lini belakang Kuracau kesilitan di awal jalannya babak kedua Upaya anak Asus Sintayong untuk mencetak gol pun berhasil Dimas Dajat berhasil mencetak gol apik pada menit ke-56 dan membuat timnas Indonesia unggul dengan skor 3-2 tidak ada perubahan skor hingga akhir pertandingan dan berkat keunggulan tersebut timnas Indonesia berhak meraih kemenangan Melihat hasil tersebut dan gaya bermain timnas Indonesia apabila tetap konsisten pada pertemuan kedua ini kemungkinan besar Prata Marhan dan kolega bakal kembali meraih kemenangan Namun tentunya para penggawa timnas Indonesia tidak boleh tinggi hati dan merendahkan Kuracau yang kerap mengancam Gawang Nadeo Argaunita pada pertemuan pertama Bagaimana prediksi skor timnas Indonesia VS Kuracau di leg kedua ini? Saya yakin timnas Indonesia unggul 2-1 atas Kuracau Bagaimana dengan prediksi line-up timnas Indonesia? Timnas Indonesia kemungkinan masih menggunakan pola 3-4-3 di mana Nadeo Argaunita sebagai penjaga Gawang Barisan belakang ada Rahmat Irianto Fahruddin Arianto dan Elkan Bagot Sementara di gelandang ada Asnawi Mangku Alam yang menggantikan Yaakob Sayuri Kemudian ada Maklok, Riki Kambuaya dan Prata Marhan Sedangkan di barisan penjelang ada Egi Maulana Fikri, Dimas Derajat dan Witan Sulaiman Sedangkan tim Kuracau menggunakan pola 4-3-3 dengan penjaga Gawang Tirik Bodak pemain belakang Shannon Carmelia Justin Ogenia Tuko Martina dan Dylan Timber gelandang Leandro Bakuna Junino Bakuna dan Michael Maria dan penyerang Kenji Goreng Jeremy Antonis dan Rangelo Chang Demikian prediksi pertandingan kedua antara Timnas Indonesia dengan Tim Kuracau Semoga Indonesia berjaya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh